KERETA CEPAT Tersebut biayanya 29 juta dolar per kilometernya Lalu rencananya ada kereta api Jakarta-Bandung Juga Jakarta-Surabaya Yang katanya akan menggunakan dana Tiongkok Maaf, bacanya barang Tiongkok Ternyata nilai investasinya Sebagaimana yang banyak diketahui orang Adalah 46 juta dolar per kilometernya Lalu mulailah manusia Sontoloyo Dan kaum New Mind bertanya sambil berpikir Kok lebih mahal ya? Padahal membangunnya gak ada konstruksi Seperti di Beijing, Shanghai Yang ada tebing, ada jurang yang tinggi-tinggi Paling top terowongan yang dibangun Ke arah Bandung maupun ke Surabaya Kalau pakai harga 29 juta dolar per kilometernya Harusnya bisa aja Atau bahkan mungkin lebih murah Atau mungkin bunga banknya dan cost money-nya Gede kali ya, maklum pakai iwan Atau jangan-jangan proyek ini di markup ya Kalau bener di markup Itu angka proyek yang luar biasa besar Yaitu sekitar 6 bilion dolar Jangan-jangan dengan hanya 4 bilion dolar Jadi nih barang Lalu cuan lebihannya Yang 2 bilion dolar dibelah dua Kita asumsikan, satu buat pihak Tiongkok Satu buat pihak lokal Indonesia Yang rekeningnya di luar negeri Misalnya nih loh ya Bukan nuduh, cuma ngayal dan cuma nanya Abis beda banget harga per kilometernya Dengan medan lapangan yang tidak seacaib Beijing, Shanghai Kembali ke cuan lebihan 1 bilion dolar Atau 15 triliunan itu Bisa loh buat pejabatnya memiliki jawatan abadi Di pemerintahan Eh, ini baru rel dan kereta apinya Belum proyek lain seperti smelter, jalan tol Ih, saya nggak berani terusin Takut bener Kalau salahkan ya nggak apa-apa Karena memang harusnya salah dugaan kita Tapi, kalau bener Tuh, amit-amit banget deh Pantes pengen berkuasa terus Dan dipastikan yang berkuasa nanti ya Kalau nggak dirinya, keluarganya, atau gengnya Jangan sampai new mind Kebuka semua ini nanti Selisih-selisih proyek hutangannya Eh, begini sahabat Kita akan protes atau bunyi nggak sekarang? Jawabannya, nggak usah bunyi Biarin aja barang itu jadi Nilainya mau dimarkap kek Mau dibagi-bagi lebihannya kek Mau nipu data keuangannya kek Pokoknya bagaimanapun Harus jadi tuh barang Di tahun new mind nanti berkuasa Kita kan nanti ditagih Tiongkok cicilannya Maka kita nggak akan bayar dengan satu kalimat Kita nggak mau bayar Lu tagih aja pejabat yang pesen dulu Kalau lu nggak bisa tagih Angkut balik tuh barang-barang Atau bagaimana kalau kita audit bareng The real price kita bayarkan Yang lebihan kita cari siapa yang ngantongin Kayaknya hal ini akan ada skandal besar-besaran Dan akan pasti terbuka banyak rahasia Kayak cepat bermitra dengan Tiongkok Dan pastinya orang yang di Tiongkok ketahuan main Sama partainya, partai komunis Tiongkok Dihukum mati tuh orang Di Indonesia, bagaimana nantinya Kalau aib ini bener-bener ada dan ketahuan Ingatkan, kalau new mind berkuasa nanti Korupsi di atas 100 miliar Dihukum mati juga plus Keluarganya yang namanya ada di kartu keluarga Selama 10 tahun Tidak boleh menggunakan sarana negara Seperti rumah sakit publik Transportasi publik Sekolah publik Bolehnya pakai milik swasta Yang pastinya lebih mahal Sementara kalau negara kan gratis Nanti ya kalau new mind Keluarga pasti menderita Koruptor dihukum mati Itu bener kalau markupnya segitu Dan bener ada kasus korupsi Pasti dieksekusi sama new mind nantinya Jadi doakan ya sahabat Tidak ada korupsi di proyek-proyek Yang unsur Tiongkoknya ada Dan pastikan ini penting New mind tidak berkuasa Agar tidak ada koruptor dihukum mati Dan keluarganya koruptor Bisa memamerkan kemewahan Di sosial media mereka Sebagaimana saat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!